Untungnya sampai sekarang tidak pernah sih operasi apapun, baik kesehatan ataupun untuk muka, enggak? Dan terbesit enggak. Karena dari dulu mungkin kerja itu kan menggunakan make up. Menggunakan make up, sehabis itu walaupun kerjanya di studio, tetap aja yang namanya lampu beribu-ribu watt itu banyak menyenter ke muka. Bukan cuma itu aja, lebih parah lagi kalau misalnya kita kerjanya di luar studio. Yang kena matahari, kena polusi, kena debu, semuanya jadi satu di muka. Terus abis itu sekarang ini kan teknologi juga sudah semakin canggih. Kalau dulu gue pernah melakukan laser, itu sakitnya luar biasa. Walaupun sudah di anestesi dan recovery-nya 2-3 minggu. Jadi dia luka bakar dulu, abis itu lama-lama kita enggak boleh make up, kita enggak boleh kerja, enggak boleh kena matahari. Terus baru recovery lagi gitu kan, sampai akhirnya bisa menggunakan make up lagi. Karena sekarang mungkin teknologi sudah semakin canggih. Kok punya keluhan di bawah mata dan juga jidat. Yang ada lemak-lemak, di mana itu tidak bisa hanya melakukan facial. Memang harus di laser. Kalau itu kan keberanian dari masing-masing teman-teman ya. Dan mereka-mereka juga yang melakukan operasi apa segala itu enggak pernah ngojok-ngujokin kita untuk ikutan gitu. Dan itu kan tergantung bagaimana keberanian kita, bagaimana biayanya, bagaimana maintenance kita sanggup atau enggak, kuat atau enggak. Itu kan semua harus dipikirin, kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya enggak harus operasi, kenapa aku harus operasi gitu. Dan yang aku lakukan bukan merubah sih ya. Yang aku lakukan kan merawat, menjaga, biar gimana ini aset aku dalam bekerja. Untungnya sampai sekarang tidak pernah sih operasi apapun, baik kesehatan ataupun untuk muka enggak. Dan terbesit enggak, karena aku juga lumayan cupu sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Kayak ditawarin benang aja aku yang ada yang lain enggak gitu. Dan ternyata ya teknologinya semakin canggih ada yang enggak perlu sakit juga. Oh, selain melakukan perawatan wajah, aku juga olahraganya rajin. Biar gimana, kan dari dalamnya juga harus kita rawat. Kayak misalnya minum air putih yang banyak, terus habis itu juga buah-buahan, sayur-sayuran. Tetap itu harus, jangan sampai cuma di luarnya doang, tapi dalamnya enggak kita jaga. Olahraga pun rutin, biar gimana kita tetap harus mengeluarkan kalori, mengeluarkan lemak dari keringat. Itu penting. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing, punya keberanian yang berbeda-beda, dan punya cara merawat diri yang berbeda-beda. Kadang apa yang aku lakukan belum tentu cocok buat pemirsa di rumah. Kadang yang pemirsa lakukan juga belum tentu cocok buat aku. Contohnya, diet. Ada yang cocok diet keto, ada juga yang enggak cocok sama diet keto. Ada yang cocok diet mayo, ada yang enggak cocok sama diet mayo. Jadi kita harus mencari. Mencari nikmatnya badan kita tuh di mana. Misalnya kayak aku mencari olahraga yang paling aku suka apa sih? Aku suka RPM, sepeda, indoor, aku suka pump, aku suka body combat. Lihat, oh disitu nikmatnya aku. Aku udah coba yoga, tapi mungkin aku belum menemukan nikmatnya. Jadi ya aku fokus sama yang aku suka. Terus abis itu juga kayak perawatan. Aku enggak mau terlalu yang menyiksa banget. Enggak mau terlalu yang sakit banget. Enggak mau terlalu yang menghabiskan waktu terlalu banyak banget. Nah, aku cari gitu. Sampai akhirnya menemukan krisisah kalori ini sendiri. Yang pastinya kalian harus mencari nikmatnya di mana. Jangan sampai melakukan sebuah perawatan, melakukan sesuatu olahraga, melakukan diet itu karena terpaksa.